Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik atau KKEP terhadap mantan kadi propam Polri, Irjen Fertis Sampo, di gedung TNCC, Polri pada Kamis 25 Agustus 2022. Berdasarkan pantauan Kompas.com, anggota Brigade Mobil atau BRIMOB berjaga di depan ruang sidang Kode Etik. Para personil BRIMOB menjaga ruang sidang Kode Etik dengan menggunakan pakaian lorek khas BRIMOB serta senjata lengkap. Ya, saya mau update untuk saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini. Tadi sudah disampaikan 5 orang saksi yang dari Paksus BRIMOB. 1 HK, 2 BA, 3 AN, 4 S, 5 BH, hadir bersamaan dengan Bapak FS. Terus kemudian saksi dari Paksus Provos. 1 RS, 2 AR, 3 ACN, 4 CP, 5 RS. Kemudian saksi dari Paksus Bareskrim. 1 RR, 2 KM, 3 RE, RE hadir melalui Zoom. Kemudian ada 2 saksi dari luar Paksus, 1 HN, 2 MB. Demikian teman-teman update untuk siang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman bisa kembali ke tempatnya. Bu, secara umum, apa yang mau tidak ada? Ya, nanti kita berkenaan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.